cowoknya juga tidur disana, aku paling pojok ceweknya di tengah, cowoknya itu di paling pinggir tiap malem itu kayak suka aneh-aneh gitu loh kak, kayak nonton film dewasa bareng, tengah malem itu aku kebangun, karena si cowoknya ini ngeraba-raba aku Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini jangan lupa di subscribe channelnya dinyalain loncengnya dan enjoy the video Halo guys, welcome back to Gerita Buka Praktek tempat dimana kalian bisa mencurahkan isi hati kalian, dan juga buat kalian nonton, semoga bisa memberikan inspirasi baru, pengetahuan baru dan semoga dengan adanya video ini, ada sesuatu yang berubah dari diri kalian nah, hari ini semakin banyak yang email ke Buka Praktek tentang kasus pelecehan, karena akhir-akhir ini aku mengangkat kasus pelecehan, nah salah satu narsum yang sekarang ada di depan aku ini, ini juga banyak ngirim email tentang pelecehan nah, bedanya dengan pelecehan apa sih? nah, kalau mbaknya ini kebetulan direcehkan oleh pacar sahabatnya sendiri enggak mbak? mungkin sebelum aku tanya-tanya lebih lanjut mbak boleh deh, menceritakan dari awal ya, jadi awalnya itu kak aku itu kan kerja bareng temen aku ini dia itu temen sekolah aku aku kerja bareng selama satu bulanan aku bareng dia kita tuh pokoknya apa-apa bareng terus akhirnya itu pas udah kerja di sana kita tuh pindah kosan kak awalnya kan kita tinggal bareng satu kosan itu kita pindah kosan, akhirnya pas udah dapet satu bulan kerja jadi pas kita pindah itu kan kita pas pertama itu ngekosnya tuh di khusus putri kosannya cuma pas dia itu ngajakin pindahnya ke kosan yang bebas aku sebenarnya enggak apa ya, enggak curiga enggak apa cuma setelah kita pindahan itu tiga hari tiga hari setelah pindah itu aku kaget pas di kantor itu ternyata ada pacarnya temen aku ini iya pacarnya temen aku ini lagi di resepsionis mau interview kerja juga di kantor itu pacarnya temen kamu ini iya di kantor yang sama kayak kita kerja oke sebelumnya kantornya itu bergerak di bidang apa kalau boleh tahu di asuransi kak asuransi nah kamu sebagai marketing kayak sales gitu lah ya agent agent asuransi kan banyak oke nah berarti kalau itu begitu diterima kalian ngekos bareng nih ngekos bareng kak kita tinggal bareng berarti setelah sebulan dia minta untuk pindah ya ke tempat yang pertamanya kos putri jadi kos putra putri iya oke kemudian iya pas itu aku kaget kan kok ada cowoknya dia disitu dia nggak cerita sama sekali kalau cowoknya juga mau masuk kerja disitu tapi sebelumnya udah kenal sama pacarnya tau kita tuh sekolahnya sama pacarnya juga sama iya oke aku tahu terus iya aku kaget kan cuma aku nggak langsung yang ngomong gitu pas di tempat kerjanya pas itu aku tanya pas pulang dari kerja itu dia mau kerja disitu aku tanya kayak gitu terus dia bilang iya dia besok udah masuk aku kayak kaget gitu kan cuma aku nggak mikirnya nggak mikir gimana-gimana disitu juga ada ada pacarnya pas aku pulang itu di kosan itu ada pacarnya terus abis itu mereka pergi aku tidur kan kak ternyata pas mereka setelah pergi itu pacarnya juga masih ikut aku bingung kan sebentar kamu tidur eh kamu tidur kan aku tidur di kosan mereka pergi berdua mereka pergi nah baliknya berdua juga baliknya juga berdua aku kira mereka tuh mau pulang gitu si cowoknya mau pulang ternyata mereka ikut gitu si cowoknya ikut juga gitu pulang terus tiba-tiba temen aku ngomong kayak gini tidur bertiga muat kan ya aku kaget dong bertiga yakin aku ngomong kayak gitu terus kata temen aku iya bertiga muat kan gitu aku pikir yaudah cuma semalem doang gitu nginep karena mungkin cowoknya belum dapet kosan setelah itu besoknya masih ada juga disitu gitu loh kak cowoknya oke sebelumnya kosannya ini berarti dua kasur atau satu kasur? satu kasur satu yang kecil? enggak yang lebar oh yang lebar yang memang lebar dan itu memang diperbolehkan untuk dua orang ya kan ada tuh kos-kosan yang satu kamar satu orang iya nah ini memang diperbolehkan dua boleh berapa aja sih kak karena jadi kita tuh ngekosnya di tempat yang ibaratnya kita tuh nyawa tempatnya gitu loh jadi gak dihitung per kepala gitu iya kan biasanya suka ada kos yang peraturannya gak boleh kan iya berarti kamu mendaftarkan memang dua orang ya disitu ya iya dua orang oke iya terus tidur disana cowoknya iya cowoknya juga tidur disana aku paling pojok ceweknya di tengah terus cowoknya itu di paling pinggir iya gimana sih orang gak nyaman gitu kak cuma aku tuh emang orangnya gak enak kan aku tuh gak berani ngomong yang kayak ih kok gini sih gitu gak berani jadi aku tuh kayak cuma yaudah diem aja deh diem gitu itu tuh kejadiannya tuh udah lama ya kak udah gitu ya berjalannya waktu gitu kamu tambah santai tuh udah iya ya mencoba buat menerima gitu loh kak buat jalanin aku juga disitu kayak tidur doang gitu loh kak pagi aku itu aku pergi kerja terus pulang aku mandi terus lang tidur gitu kayak gitu aja sih tapi sorry nih kan kamu berhijab iya temen kamu berhijab juga gak? enggak oh enggak nah itu kamu gak risih tuh kan kamu biasanya tidur kan enaknya kan lepas hijab ya untuk iya aku tuh kalo tidur pake baju panjang pokoknya ya senyamannya aku gitu dibikin nyaman kayak yah gitu lah kak cuma ya namanya gimana ya aku tuh gak enak kan orangnya kak kamu gak mencoba untuk pindah kosan? itu posisinya kan aku maksudnya merantau ya kak aku tuh kalo pindah kosan ya berarti aku udah bayar di muka hmm itu juga udah lumayan mahal gitu biaya kosannya jadi aku gak bisa yang segampang itu aku pindah gitu loh jadi ini kamu terpaksa ya terpaksa disitu aku juga kan masih terikat kontrak jadinya yaudah deh coba dulu gitu kan temen kamu ada kayak ngomong ini ntar tinggal sini dulu ya enggak sama sekali jangan kan konfirmasi bahasa-bahasa aja enggak jadi udah ada disitu ya terus-terusnya iya gak ngomong gak apa aku juga bingung kayak kok gini sih gitu iya terus makin lama kan kayak udah dapet dua mingguan kita bareng itu kan di kantor orang-orang kantor juga udah pada tau kita tuh tinggal bertiga jadi kita tuh diomongin sama orang kantor tapi yang lebih disudutin tuh aku kak kayak kok mau ya dia gitu kok mau sih jadi kambing gitu iya sih tapi aku juga beberapa kali sih denger sih ada beberapa orang yang memang ya karena mungkin udah seks bebas juga iya jadi cowoknya dibawa ke situ gitu tapi seharusnya kan konfirmasi dulu sama temen kamarnya iya kak iya dari situ kayak bingung aja sih sempet diomongin sampe maksudnya kedenger ke telinga gitu dia juga ngedenger kalo dia tuh diomongin kita tuh diomongin tapi dia mah ya kayak sebodoh amat aja gitu kalo aku mah tipe orang yang kepikiran gitu kan udah mulai gak nyaman itu pas yang di kantor diomongin ini diomongin ini diomongin udah gitu pas udah 2 minggu kayak aku ada kejadian aku itu kan lagi tidur ini udah 2 minggu cowoknya di situ ya? iya udah 2 minggu bareng udah hampir 2 minggu bareng aku lagi tidur mereka itu lagi pergi kak cari makan kuncinya juga dibawa mereka aku dikunci gitu dari luar aku tidur pas mereka dateng ya aku juga kebangun dong kak namanya berisik kan kebangun pas itu udah aja aku lanjut tidur terus mereka juga tiduran mereka itu setiap malam itu kayak suka aneh-aneh gitu loh kak kayak nonton film dewasa bareng aku tau tapi aku gak aku yang gak ngomong gimana-gimana gitu terserah mereka itu bukan urusan aku gitu kan aku selalu tidur aku tidur terus tengah malam itu aku kebangun karena si cowoknya ini ngeraba-raba aku cowoknya ngeraba-raba kamu iya ngeraba kan jauh tuh kan katanya kamu tidur sini terus temen kamu baru cowoknya jadi si cowoknya itu tidurannya tuh si tangan tangan cowoknya tuh kayak gini jadi cowoknya disininya gitu loh kak jadi tangannya jadi tangannya bisa nyentuh kamu ya iya tangannya bisa nyentuh aku aku kaget dong aku kebangun tapi aku gak yang kayak langsung marah gitu aku kayak diem kayak ini beneran gitu kan tapi aku masih shock ya masih iya shock aku pura-pura tidur aku pura-pura tidur terus aku cuma kayak ganti posisi balik badan aku balik badan udah itu aku gak tidur sampai sampai subuh aku gak tidur karena aku takut gitu tuh yaudah paginya kayak kembali aja kayak awal gitu kak kayak awal iya aku tuh gak mau negor tuh karena aku takut canggung jadinya gitu loh tapi kan itu sebenernya udah pelecehan iya itu sih yang akunya salah gitu kan gak langsung ngomong iya terus tapi dari awal kamu memutuskan untuk ngekos sama sahabat kamu itu karena finansial emang karena emang udah deket banget atau apa nih akunya emang deket sama temen aku gitu loh kak sering main bareng jadi yaudah mumpung kita satu kantor kenapa ngetinggal bareng aja gitu iya segini banyak juga ya yang ngekosnya sukanya barengan iya iya akhirnya pagi-pagi gitu kan mereka tuh kayak seakan-akan gak terjadi apa-apa gitu loh itu ceweknya bangun masih pas cowoknya ngeraba aku itu ceweknya masih bangun ceweknya tau ceweknya tau pas tau? tau? tau tau dari mana? karena pas kan lampu itu dimatiin ya kak kalo tidur aku kan kayak setengah sadar setengah sadar gitu ceweknya tuh tau pas tangan cowoknya itu ngeraba aku tuh ceweknya agak nengok gitu loh kan kerasa ya kak kalo satu kasur kepala nengok tuh gimana sih kerasa iya kayak kaget banget sih bukannya dimarahin gitu loh masa gak marah sih dia gitu kan tapi aku diem aja aku gak yang kayak langsung marah gitu gak aku pura-pura gak terjadi apa-apa juga pagi-paginya yaudah kayak biasa aja gitu mereka juga kayak gak ngerasa bersalah atau apa gitu karena taunya aku tidur iya yaudah kak akhirnya itu udah terjadi apa ya beberapa kali kak sorry kamu ngerabanya bagian apa? bagian payudara sama hampir ke pinggul maaf hampir ke pantat juga dia bisa gitu? iya jadi tidurnya tuh dia kayak mepet gitu loh kak oke ini nih hasil dari gak berani untuk ngomong gak enakan ini sebenernya yang negatifnya nih kalo gak enakan jadi kitanya yang dirugiin iya akhirnya kayak coba deh buat gak inget-inget itu gitu loh kak cuma kan itu terjadi lagi terjadi lagi iya gak bisa iya tapi sebenernya kamu bisa milih untuk keluar loh maksudnya dalam arti kamu kan diem aja nah dia kan berarti ah ya diem aja ulang-langinya aja gitu iya aku juga sebenernya udah niat kak pengen keluar cuma aku bingung deh ngomongnya nanti kayak gimana soalnya kan apa-apa kita bareng PT-PT ya kak kalo kuasaan gitu kan udah gitu kan kuasaan di Jakarta lumayan mahal gitu kak jadi aku juga agak mikir juga kalo misalkan aku ngukas sendiri disitu kan posisinya aku tuh merantau gitu gak banyak pegangan gitu loh kak cuma cukup buat makan sehari-hari aja gitu iya sih bener sih iya cuman kamu kayaknya mendingan tidur dimana deh dibanding disitu yang kamu udah tau hidup kamu tuh gak nyaman tidur kamu nyenyak tuh tiap hari aku sih gak bakal nyenyak kalo kayak gitu enggak sama sekali gak nyenyak oke nah setelah ada pacarnya nih dibagi dua gak eh dibagi tiga gak enggak jadi mereka baru setengah kamu sesengah iya jadi mereka itu dihitungnya satu kayak keperluan listrik air misalkan keperluan listrik beli token gitu ya beli token 100 ribu kak aku 50 ya mereka 50 kayak gitu terus apa-apa itu mereka itu selalu berdua aku tuh gak pernah diajakin kayak jangan kan basa-basi kalo misalkan mau makan gitu kayak mau nitip makan gak? kita mau keluar enggak sama sekali itu bucin kan temen kamu iya udah berapa lama mereka pacarannya? udah hampir dua tahun dua tahun nah kalo kamu deket sama temen kamu berapa lama? tiga tahun dong kan temen SM kakak oh temen SM kakak kalo kamu bisa nilai gaya pacaran mereka tuh memang bebas setau aku kalo pas dia masih tinggal sama orang tuanya temen aku masih tinggal sama orang tuanya mereka tuh gak terlalu kayak gitu kak maksudnya tuh ada batasan ya dia juga jarang main malem gitu jarang karena kan aku tau kan ibunya gitu kan iya pas itu makanya aku gak pernah mikir yang aneh-aneh gak pernah mikir kalo misalkan temen aku ini bakal bawa cowoknya gitu gak pernah mikir kayak gitu jadinya aku percaya-percaya aja gitu pelajaran juga nih guys jadi sesuatu tuh bisa terjadi tiba-tiba iya ya tapi kamu juga berarti ada salahnya juga gak memberanikan diri untuk ngomong gak memberanikan diri untuk keluar iya kak nah berapa kali kamu bilang kamu dirabah-rabah? itu kejadiannya kurang lebih 4 kali ya kak 4 kali 4 kali intensitasnya seperti apa? apakah kayak seminggu kemudian baru tuh laki? kayak misalkan 2 hari kemudian gitu iya seminggu kemudian 4 hari enggak yang kayak setiap malem gitu enggak mungkin yang sisanya kamu kenyanyakan tidur kali? enggak aku bangun oke aku sadar tapi aku pura-pura gak sadar sampe kayak temen aku juga yang di kantor itu selalu nawarin ayo tidur di rumah aku aja gitu nah itu ditawarin iya aku selalu aku selalu kalo misalkan ditawarin buat nginep aku mau nginep oh jadi kamu kalo kalo ditawarin sama temen kamu mau nginep? iya nah terus terus? kayak seminggu sekali aku pernah nginep gitu di rumah temen iya kamu cerita enggak sama temen kamu? enggak kalo yang masalah aneh itu enggak cuma mereka tahu kita itu tinggal bertiga oke setelah akhirnya 4 kejadian itu? kejadian yang paling aku inget itu yang terakhir ya kak itu maksud aku udah kelewatan banget pas aku tidur cowoknya itu ngeraba-raba aku lagi kayak hampir ngeremes gitu sampai ke pinggul hampir ke pantat juga kayak biasa cuma aku selalu kayak ganti posisi gitu loh kak kayak balik badan gitu gimana ngehindarinnya gitu tanpa aku tuh harus ngomong ke dia tapi pas kejadian itu temen aku tiba-tiba ngomong kayak bi video bi maksudnya gimana tuh? jadi temen aku ini nyuruh pacarnya itu video kelakuan pacarnya yang ke aku itu suruh di video sama ceweknya tunggu nih posisinya dimana dulu nih? tiduran? tiduran di kasur malem-malem kak iya mereka masih bangun? mereka bangun kamu? aku tidur pura-pura tidur terus? lebih tepatnya kamu diraba-raba? aku diraba-raba terus? aku kebangun dong kak ceweknya bilang, ngerekamin? iya, suruh video suruh videoin ini kamu sama temen kamu semenjak ada cowoknya berubah gak sikapnya? berubah berubah banget berarti mungkin memang dia mengusur kamu pelan-pelan aku juga gak tau ya kak cuma setau aku dia itu apa-apa tuh selalu apa ya? laporan? laporan ke aku kayak semua pengeluaran pun kita harus bareng gitu loh tapi kayak kan kalo sebelum ada pacarnya kan kalian katanya deket banget deket apa-apa bareng makan bareng pergi bareng nah kalo ada pacarnya kan berubah 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 total? total aku aja kayak hampir gak kenal kayak mikir tega banget sih gitu kayak makan aja gak nawarin gitu loh kak yang namanya lagi bucin ya iya oke nah balik lagi ke tadi ke yang terakhir itu co, ceweknya minta di videoin iya setelah itu apa yang terjadi? iya setelah kejadian itu aku aku awalnya mau negor ya kak awalnya mau negor cuma aku mikir lagi enggak deh kayaknya mendingan gue langsung kabur aja aku mikir kayak gitu itu semalaman aku gak tidur sampe pagi aku subuh bangun mandi aku sholat terus tiba-tiba orang tua aku juga nelpon kak iya jadi makin ngerasa ini waktunya iya makin ngerasa ya ampun gitu mama juga nelpon gitu kan iya nelpon nanya udah mandi udah sholat belum udah gak kenapa-napa kan disana nanya kayak gitu kayak mau nangis tapi ditahan gimana sih kak kayak ya Allah gitu kan aku tuh soalnya anak yang apa ya kak gak boleh gitu sebenernya ngekos-ngekos di luar itu gak boleh cuma akunya maksa waktu itu karena emang pengen banget kerja orang tua aku juga ngasih kepercayaan yang besar ke aku gitu loh kak cuma akunya malah kayak gitu jadi bikin aku tuh kayak ngerasa bersalah gitu kan akhirnya pagi-pagi aku pergi ke kantor perginya juga pagi-pagi karena saking gak maunya lama-lama disitu udah pergi aku ke kantor aku bikin surat resign dibantuin temen aku temen aku juga tau aku mau resign satu doang yang tau ya kak temen aku yang aku mau resign iya aku ajuin resign ke HR ke atasan aku cuma gak bisa gak bisa hari itu katanya harus balik lagi besok jadi aku harus balik lagi dong pulang kerja itu harus ke kosan lagi ya kan kak jadi kamu memutuskan untuk selesai hari itu iya setelah kamu nganggep bahwa temen kamu itu suruh cowoknya untuk ngerekam iya tadi kamu sholat kan iya itu udah space buat sholat kamu kenapa gak tidur disitu aja sholatnya di atas kak oh beda iya bukan di kamar bukan ada tempat sholatnya jadi itu emang kamarnya kecil oke iya jadi aku harus keluar kalo mau sholat ada tempat sholatnya kecil juga di atas oke nah setelah tadi kamu mutusan untuk resign hari itu juga iya mutusin buat resign berarti berapa lama tuh kamu di di kerja disitu sebulan lebih dong gak sampai dua bulan enggak itu hampir tiga bulan kak hampir tiga bulan iya karena kan sebelumnya tinggalnya sama temen aku dulu sebelum sama cowoknya iya nah terus setelah itu? pas pulang kerja aku packingin barang aku oke aku packingin barang aku semuanya aku masukin kertas semuanya karena aku mikirnya besok kayaknya aku udah bisa keluar kamu gak ada bahasa-bahasa sama temen kamu eh gue resign ya eh gue ini ya enggak, aku gak pernah ngomong semenjak itu oke aku gak pernah ngomong kecuali dia yang ngajak ngomong tapi itu waktu itu dia nanya pas malam itu aku lagi packing mau kemana? katanya gitu mau pulang aku bilang mau pulang bawa-bawa semuanya gitu kan terus kata aku iya udah gitu udah aja mereka gak tau kan aku mau resign paginya aku ke kantor aku gak bawa apa-apa dong gak bawa tempat kerja gak gitu gak bawa apa-apa aku juga biasanya bareng sama mereka kak naik gitu anggota umum tapi itu aku naik gojek sendirian pagi-pagi aku nungguin atasan aku dateng aku minta tanda tangan udah abis itu aku aku pergi itu temen aku gak tau belum tau sama sekali udah gitu pas siangnya pas jam sebelasan ya kak itu aku baru disetujuin kalau aku resign itu udah di tanda tangan gitu udah kelar semuanya sama atasan aku aku pamitan ke temen kantor aku kita beda ruangan kak aku sama temen aku itu beda ruangan kamu pangitan sama temen kantor bukan si temen kamu yang di kosan kan bukan orang lain lagi kan iya sama temen aku yang di kantor yang deket gitu sama aku aku pamitan aku bilang aku mau resign aku gak aku gak ke ruangan dia sama sekali gak aku langsung pergi kamu kecewa banget pasti ya iya sakit hati banget kayak kaget aja gitu kok bisa gitu kan iya aku langsung pergi udah pamitan aku pergi ke kosan aku ambil barang-barang aku aku ambil barang-barang aku semuanya aku pulang sendirian bawa barang-barang sebanyak itu ya kan aku naik bis aku nangis di bis karena ngerasa kayak bodoh banget sih kenapa baru sekarang gitu kayak kenapa sih gak dari kemarin-kemarin aja iya iya sih udah gitu mungkin temen aku ada yang bilang aku resign ke temen aku ini temen kantor aku ada yang bilang ke temen aku ini temen aku nge-WA nge-WA aku pas aku lagi di jalan lu resign iya ada masalah keluarga aku bilang kayak gitu enggak enggak sama sekali terus balas apa dia? terus kata aku iya ada masalah keluarga kata dia masalah apa? masalah apa? kenapa gak izin aja? kata dia enggak disuruh resign soalnya sama mama aku bilang kayak gitu pokoknya aku nekenin kalau aku tuh ada masalah keluarga ke dia iya setelah itu yaudah aku udah resign aku udah bawa barang-barang aku semuanya aku cuma bilang kayak kuncinya udah ditipin ke penjaga kosan aku cuma bilang kayak gitu yaudah dia enggak ada tuh yang bilang kayak yaudah hati-hati ya yaudah makasih ya udah itu gitu misalkan kayak itu enggak ada sama sekali kayak yang bener-bener orang yang apatis gimana sih kak itu udah kayak yaudah deh gue juga enggak nyesel gitu keluar dari sini emang ini yang gue tunggu-tunggu yaudah setelah itu aku pulang aku pulang ke rumah orang tua aku pada bingung dong kenapa? kenapa? gitu kan aku alesannya beda lagi ke orang tua aku aku bilangnya ada masalah di kantor ada penggelapan dana aku bilang kayak gitu karena aku takut banget mau jujurnya kak sampai sekarang pun aku belum bilang ke orang tua aku tentang masalah ini setelah itu yaudah aku hapus nomor dia semuanya aku hapus aku juga udah kayak tutup akun sosmed gitu kan jadi aku kayak putus loh iya jadi aku udah kayak udah aja ngilang gitu gak pernah yang kayak bikin apa-apa gitu story atau apa gitu enggak aku bener-bener ngilang aku bener di rumah selama itu aku di rumah berbulan-bulan ya kak aku di rumah aku gak pernah keluar gak pernah yang kayak biasanya kayak orang biasa aja nongkrong gitu kan sama temen-temen enggak aku gak pernah di rumah aja di rumah aja berarti kamu ini menutup apa namanya komunikasi sama dia menutup nomornya dihapus hapus semuanya hapus apa blog aku hapus doang berarti dia ada dong nomor kamu dia gak hubungin kamu lagi kan tapi sama sekali enggak terus ngapain lu blog apa ilang dari instagram ngerasa gimana ya kak kayak ngerasa malu aja gitu ngerasa malu gimana maksudnya iya kayak ih gue tuh abis kayak gitu loh gitu loh kak abis ngerasain itu jadi kayak pengen ngilang aja dari orang-orang gitu gak tau kenapa jadi dari lu nya juga pengen ngilang dari orang-orang iya ini yang disebut efek dari pelacahan seksual namanya iya kan akhirnya keluar semua disitu akhirnya menutup diri iya menutup diri aku bener-bener yang kayak di rumah aja aku gak pernah keluar gak pernah yang nongkrong-nongkrong sama temen gitu padahal dulu sebelumnya suka nongkrong suka suka main ke rumah temen gitu jadi takut kemana-mana ya takut gak pernah keluar nah ini 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 yang disebut efek dari kalo dapet pelacahan seksual tuh kita gak tau pasti ada trauma tersendiri dalam hatinya nah setelah itu sampai sekarang temennya masih kerja? gak tau aku kurang tau tapi kayaknya dia tuh udah gak kerja di tempat itu yang kita kerja bareng itu kayaknya udah pindah pacarnya juga? masih pacaran gak? masih oh kamu kepo-kepo juga? iya dikit di instagram gitu soalnya di instagram masih saling mengikuti kan aku waktu itu cuma tutup akun doang kak iya jadi kayak aku masih bisa ngeliat dia gitu sampai sekarang kamu udah disini kenapa akhirnya kamu keluar dari kesendirian kamu yang berbulan-bulan itu? karena gimana ya aku mikirnya aku juga butuh kerja? iya aku butuh kerja aku baru lulusan kak aku harus gimana ya aku tuh harus gerak gitu aku gak boleh di rumah aja apa yang kamu lakuin dalam waktu 3 bulan itu? eh sorry apa yang kamu lakuin dalam di rumah itu yang berbulan-bulan itu sebenarnya kamu tuh ngapain untuk menghiling trauma kamu? aku ngapain aku cuma bantuin orang tua aja gitu jualan jualan jadi aku gak ngapa-ngapain kayak cuma yaudah kumpul sama saudara gitu-gitu aja sih kayak bercanda-bercanda sama orang rumah gitu pokoknya bener-bener di rumah aku cuma kayak bantuin jualan online gitu aja sih kak buat mencoba buat gak nginget lagi gitu kan menurut mbak trauma yang terberat buat mbak itu apa? aku takut kalau deket sama cowok karena aku mikirnya cowok itu kayak gitu semua aku juga kalau ngeliat orang pacaran gitu ya kak cewek cowok pacaran aku mikirnya kayaknya mereka tuh kayak temen aku deh aku mikirnya kayak gitu sampe sekarang pun aku gak pernah deket-deket sama cowok udah berapa lama tuh? oh setahun ya? udah hampir setahun setahun gak pernah deket sama cowok? gak pernah ada yang deketin? ada yang deketin kayak yang ngajak main tapi aku gak pernah aku gak pernah mau karena ketakutan itu sendiri? takut aku takut nah mbak ini kan udah terjadi ya udah udah ada dalam hidup mbak kalau kita bisa rewind ke masa di kos-kosan mbak pengen merubah apa sih? aku pengen pas tau itu bakalan terjadi tuh pas aku tau pas itu kejadian gitu harusnya aku tuh pergi gitu aku tuh langsung pergi aku tuh harusnya berani aku tuh pengen kayak gitu kak cuma yang namanya udah terjadi ya kan cuma bisa nyestel cuma bisa kepikiran iya jadi ketika pertama kamu di raba-raba kamu mau pergi? kalau kamu bisa rewind? iya pengen pergi langsung sekarang apa yang akan dibalakkan? untuk menghilangkan itu semua kan tidak semuanya kayak seperti itu gitu kan? iya aku sekarang itu aku cuma lagi kayak fokus buat kerja aku mencari kesibukan itu yang penting ya kak karena kalau akunya sibuk aku juga gak bakal keinget kesana-sana gitu yaudah aku kayak pokoknya aku tuh harus cari kesibukan aku harus melakukan kesibukan gitu kayak gitu aja sih kak lebih ke sharing-sharing sama temen gitu ngobrol-ngobrol sama temen sekarang kesibukannya apa? aku masih di rumah bantuin mama jualan kedepannya mau sibuk apa? apakah ada beberapa yang kenapa jalan seksual akhirnya dia bangkit dan menjadi kayak aktivis gitu istilahnya aku gak kepikiran kesana kak gak kepikiran iya gimana rasanya udah cerita? lega karena ini baru pertama kali aku cerita ini pertama kali kamu cerita? iya iya semoga kamu dengan dengan podcast ini kamu sedangnya bisa mengurangi trauma kamu bisa mengeluarkan istri hati kamu didengar sama banyak orang dan pelajaran juga buat temen-temen di rumah yang sebenernya ada sih beberapa yang gue temuin tuh memang mereka ngekos bareng dan sama sahabatnya juga disitu gitu cuman ini kan another case ya jadi kemungkinan terjadi ini tuh gede banget gitu loh dan apalagi si korbannya ini juga salah gak mau speak up terus diem-diem aja merasa gak enak ini juga salah dari korbannya juga jadi kalo memang kalian udah dapet tanda-tanda seperti itu keluarlah dari situ semua jangan sampai itu terjadi kalo bisa kalo udah terjadi udah stop disitu jangan jangan malah mendalami mendalami dan akhirnya beberapa kali dilakukan pelecehan seksual guys dan ATT juga sama temen sama lingkungan sekitar itu kita gak pernah tau seburuk apapun mereka kita gak pernah tau kita cuma melihat depannya doang gitu nah mungkin ada yang mau disampaikan juga buat temen-temen di rumah dari kamu iya kalo misalkan ada dari kalian yang ngerasain ini semua kalian tuh harus ngomong pokoknya harus ngomong jangan kayak aku jangan diem jangan ngerasa gak enak pokoknya harus berani ngomong karena emang kayak gitu tuh harus dilawan gak boleh diem aja gitu nah sebagai perempuan juga kita harus bisa jaga diri itu pelecehan seksual bisa terjadi dimanapun kapanpun sama siapapun itu bisa terjadi tapi kita sebagai perempuan juga harus jaga diri dan juga berani untuk melawan intinya gitu aja sih nah semoga semakin berkurang ya kasus pelecehan ini dan semoga temen-temen di rumah yang memang dalam masa ini bisa cepet-cepet keluar bisa cepet-cepet bangkit dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi nah buat temen-temen di rumah yang mungkin punya cerita menarik dan mau di sharingkan tentang apapun itu silahkan kesini disini ada wadah buat kalian mencurahkan isi hati kalian email kesini nama nomor telepon dan cerita detailnya di email di bawah sini nanti akan kita baca dan siapa tahu kalian yang di depan sini jangan lupa subscribe youtube channelnya gerita agata youtube channelnya gerita tv dan sampai ketemu di video berikutnya dadah ci nonton sampai habis ya makasih ya jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini si 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 terima kasih terima kasih